Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi software Camtasia di dalam laptop kita namun sebelum kita melakukan penginstalan tentunya kita mendonok dulu aplikasinya ya hasil dari aplikasinya itu seperti ini nantinya nah sebelum kita melakukan penginstalan tentunya kita harus menonaktifkan terlebih dahulu WP kita ya supaya nantinya tidak terkoneksi ketika melakukan penginstalan kemudian selanjutnya file dalam bentuk binar ini kita akan jadikan folder dengan cara mengekstrak dan hasilnya dia seperti ini kita menunggu beberapa saat nah setelah selesai folder sudah menjadi folder seperti yang ada di bawah ini kemudian selanjutnya kita membuka nah disini ada aplikasi textmite Camtasia studio 8 ini kita install dengan melakukan klik open klik kanan open dan dan dia melakukan penginstalan cepat ya oke kita menunggu beberapa saat ini sedang melakukan proses penginstalan kontesnya nah selanjutnya kita melakukan klik next ya kemudian disini ada ice aset CC7 jadi ini diklik kemudian kita melakukan next kemudian kita melakukan klik lagi next ya jadi ini next next terus ya nah ini tetap next jadi kita menunggu beberapa saat hasil dari penginstalan Camtasia studio 8 jadi kita menunggu beberapa saat nanti ini kita klik yes nah kita menunggu nah ini jika selesai maka kita akan mengklik finish kemudian kita mengklik red klik kanan open kemudian kita memilih kemudian 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 kita cari apa namanya textmite ini ya kemudian sini ada fantasia studio kita penunggu klik ini kita menunggu beberapa saat sudah selesai kita click Kita coba, apakah bisa terbuka. Kita OK. Nah, ini dia. Sudah. Welcome to the new Camtasia Studio. We encourage you to watch and play with this Getting Started Project video to learn some of the most important concepts of using the editor. Ini adalah cara penginstalan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!